Halo teman-teman teknika jaya balik lagi nih teman-teman aku mau kenalin teman-teman handblower pro 518 ini handblower kecil banget teman-teman nah ini tuh dipakai biasa tuh buat di mobil buat vakum-vakum atau gak buat bersihin apa bulu-bulu binatang gitu teman-teman atau gak meja-meja kantor bisa teman-teman dia bisa semprot eh bisa tiup sama bisa hisap gitu teman-teman oke kita langsung buka aja teman-teman apa sih di dalamnya ini kita unboxing ya teman-teman ya yuk kita buka nah teman-teman pertama-tama langsung dapet kartu garansi nah kartu garansinya ini ini ya teman-teman ya gara gratis servis dan spare part 3 bulan berkali-kali Wah hebat banget nih HNL teman-teman ini yang saya suka dari HNL nah dia berani kasih garansi dan saat spare partnya 3 bulan berkali-kali men gila nah terus teman-teman dapet ini terus dapet buku manual nah buku manualnya ini tuh yang saya suka dia tuh Bahasa Indonesia temen-temen temen nggak perlu pusing Hai bacanya gitu di sini kasih tahu cara pemeliharaannya mengganti karbon brushnya Oh ya btw ini paket mesinnya mesin karbon brush temen-temen ya tuh cara menggunakan mesin blowernya gitu oke ya sekirin dulu ya Nah terus temen-temen dapet ini ini corong-corong untuk semprot ya temen-temen ya terus temen-temen dapet Oh ini ring ringnya desa pakai taruh di sini teman-teman nanti terus saya kasih lihat cara pasangnya lanjut dulu dapet unitnya Oke sama ada sininya apa buat kalau sedot kan dia kotor ya kotorannya masuk ke sini teman-teman oke nah terus set dulu ya oke nah detuh Pro 5186 ini nya ya angkodenya yang teman-teman enak kalau mau beli dimana teman-teman di teknik aja ya eh nah oke lanjut kita lihat dulu ya blowernya ini ya dia blower ini pakai listrik temen-temen tuh keren banget temen-temen oke aku mau taruh dulu aku mau pasang dulu biar temen-temen lihat ya nah blower ini kan bisa tiup bisa sedot temen-temen ya nanti ntar nih cara masuk pasangnya gini temen-temen nih tuh masukin gini satu ini kan bisa dipekokin dikit kan nah pengokin dikit aja gitu temen-temen nah tuh masukin ini belan-belan biar nggak robek sebentar ya sebentar Oh no Oke agak sulit dikit tapi enggak apa-apa it's okay ini karet jadi enggak terlalu gimana banget nah kayak gini ya temen-temen ya jadi harus keluar begini ya oke nah pertama-tama itu yang buat yuk dulu ya temen-temen ya kalau tiup temen-temen corongnya ini harus taruh di depan sini oke nah cara masangnya gimana ini kan begininya temen-temen ya nah ini sesuaiin aja temen-temen dan sesuaiin seperti ini terus di clock belakang nah nah tuh dia ada lock nih tuh terus ini buat yuk kalau tiup temen-temen nggak usah pasang dashbacknya ini ya nggak usah dipasang kalau tiup temen-temen gini terus tinggal di pencet ini aja nah kalau misalnya temen-temen capek makan begini terus dia bisa ngelock di sini nih nih ntar temen-temen kan udah tekan nih temen-temen masukin tangan nah dia bakal ngelock cara lepas locknya gimana sama gitu tuh gitu temen-temen oke nah kalau misalnya temen-temen mau ini kan mode semprot ya temen-temen ya tiup ya nah saya mau tunjukin temen-temen mode sedotnya mode sedotnya tuh yang corongnya pindahin ke sini nah kesini temen-temen nah seperti ini sama kayak tadi temen-temen colok terus muter biar dia ngunci oke nah kalau temen-temen mau mode tiup temen-temen harus pakai daspeknya nah daspek ini udah dipasang ya temen-temen ya nah masukinnya seperti ini sama ini turun bawah gitu nanti ntar tinggal disedot oke kita coba ya temen-temen ya oke aku ada ini ya langsung saya buka dulu ya temen-temen ya biar panjang dan ya kok iya kabelnya ini juga lumayan panjang ya temen-temen ya boleh ukuran dengan mini hand blower gini tuh lumayan panjang loh ini ada satu meter lebih lah satu meter satu setengah meter lah temen-temen oke nah ini kita colok dulu ya oke nah ini aku mau tunjukin kalau ini nyedot ya temen-temen ya nah ini kertas-kertas ya so tanek buat ya temen-temen ya nah ini daspek tadi temen-temen lihat kan dia kalau nyedot terbangnya ke sini temen-temen nah lumayan banget kan nah sekarang kita mode buat semprot ya temen-temen ya nah semprot itu tiup nih seperti ini kita lihat ya temen-temen ya so temen-temen kalau mau order ini tuh temen-temen bisa langsung ke teknik aja aja nah selain ini juga dia kita lihat ya wattnya ya temen-temen ya saya lupa tunjukin temen-temen wattnya ini ya nah ini dari 00 ya temen-temen ya untuk ukuran blower sekenceng ini buat semprot vacuum clean apa apa buat sedot-sedot atau semprot-semprot kotoran yang itu itu termasuk ini ya rendah juga ya 500 ya temen-temen ya so temen-temen kalau mau order jangan lupa langsung ke teknik aja ya teknik aja ada di mana Tokopedia dan Shopee so temen-temen kalau misalnya memang mau fast response temen-temen boleh langsung chat aja di Tokopedia Tokopedia bisa lebih respons ya temen-temen oke sekian dan terima kasih temen-temen kalau mau order handblower pro 518 langsung aja ke teknik aja ya terimakasih temen-temen bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati